Sebenarnya apa sih gunanya Matic gitu ya? Nah kalian kenapa beli Matic gitu kan banyak alasan ya? Mungkin mulai dari yang memang sudah tahu tentang Layer to Ethereum ya? Scaling, apa itu? Scaling di blockchain. Atau bahkan memang ada yang merekomendasikan CoinMatic ini ke kalian gitu. Beli aja nih, coin bagus ya. Itu nggak salah. Cuman aku kali ini akan memberikan ilmu kepada kalian, apa sih CoinMatic itu secara gampang ya? Maksudnya, dimana kalian memang bukan backgroundnya di bidang IT atau bahkan blockchain bisa mengerti tentang Matic ini ya? Nah kita lanjut aja. Oh iya, sebelumnya kalian lihat nih ya gambar ini nih. Ini kan gambarnya Ethereum. Nah ini kan aku gambar nih disini Matic, Matic, Matic ya? Nah jadi intinya si Matic-Matic ini itu ngebantuin si Ethereum ya? Tapi ngebantunya kayak gimana kita lihat nih. Kita bahas dulu sedikit tentang sejarahnya. Dia itu didirikan tahun 2017 ya. Diawali dengan plasma chain. Nah, poligon ini didirikan tahun 2017 ya setelah berdirinya Ethereum. Untuk memberikan solusi ya pada masalah scaling Ethereum. Nah, tadi kan udah aku bahas sebelumnya tentang scaling Ethereum, scaling Ethereum. Nah, scaling Ethereum itu apa sih? Nah, jadi seenggaknya kalian walaupun gak ngerti blockchain, aku kasih tau nih tentang scaling di Ethereum ini. Nah, sebenarnya ada suatu gambar yang bisa gampang menjelaskan tentang scaling Ethereum ini. Nah, kalian harus tau pertama itu ada namanya trilema blockchain ya. Nah, kalau dilema itu kan D ya, dua ya. Dual ya. Antara milih ini apa ini? Ya, kalau trilema kalian harus pilih dua di antara tiga. Ya. Nah, Seperti kalian tau, sistem blockchain ya pada cryptocurrency ya, itu kan sekarang lagi booming. Ya, karena masalah keamanan dan transparansi ya. Tapi disini, itu gak melulu semua yang hal yang baik itu tanpa kekurangan teman-teman. Jadi, kekurangan dari blockchain ini, itu adalah trilema blockchain ini ya, yang saat ini juga dihadapi oleh Ethereum. Nah, kalau disini ada security, artinya keamanan. Terus ada desentralisasi, artinya desentral. Ya, tidak terpusat ya. Cirikasnya blockchain, eh cirikasnya cryptocurrency juga. Nah, terus yang ketiga, ada namanya scalability teman-teman. Nah, scalability itu adalah gimana caranya suatu proyek itu, atau misalkan bitcoin, itu bisa digunakan secara luas. Nah, kalau yang dihadapi Ethereum sekarang, itu kalian kalau misalkan pakai Ethereum sejak satu tahun atau dua tahun lalu, kalian pasti merasakan gimana rasanya peningkatan gas fee. Nah, gas fee itu, itu erat hubungannya dengan sistem yang dimiliki Ethereum sekarang, ya. Nah, kenapa masalah itu gak bisa diatasi? Ya, karena sudah dibuat sistemnya kayak gitu. Nah, masalah ini sebenarnya sudah disadari sejak awal ya, sejak awal pembuatan Ethereum itu. Makanya, dibuatlah metik gitu ya, untuk menyelesaikan masalah scalability itu. Sejarahnya nih, dari tahun 2017 itu, dia itu ngembangin dua solusi, ya. Yang pertama itu plasma chain, yang seperti aku udah bilang tadi, ya. Dan yang kedua adalah proof of stake chain Ethereum. Perlu kalian katalai, kalau Ethereum itu menggunak, sampai saat ini nih, ya. Nah, seenggaknya di desain dari awal itu dia adalah proof of work. Intinya ya, intinya si metik ini itu ngebantuin Ethereum. Ibarat nih, kayak kalian ngangkat barang, itu lebih mudah diangkat bareng-bareng daripada sendirian, gitu ya. Nah, masalah apa yang dibantu? Masalah yang aku tadi bilang, itu skalabilitas, gitu ya. Nah, karena akan terlalu sulit kalau menggambarkan siapa sih metik ini dalam bahasa-bahasa komputer atau blockchain, maka aku akan menggambarin kali ini metik itu dari sisi pemahaman yang sederhana. Nah, tentunya aku sudah berusaha di sini untuk menjelaskan pakai caraku. Dan mungkin misalkan ada yang salah, gitu ya. Kalau misalkan di antara kalian yang sudah nonton video ini, masalah, ah, ya ini kurang tepat nih. Kalian boleh dengan bebas koreksi, ya. Selama koreksi itu, apa, membangun, gitu ya. Atau kalian gabung di komunitas kita, sama-sama kita ngembangin komunitas yang asik, gitu ya, untuk ngobrol proyek. Jadi nggak melulu tentang cuan, tentang harga, gitu ya. Nah, selanjutnya. Di pembahasan yang selanjutnya, lalu ditambahkan lagi namanya stand-alone network, yang independen tapi kurang secure. Ibaratnya, kalau misalkan setiap orang itu punya kepribadian yang unik, ya. Dalam satu tim, gitu ya, ada yang ahli dia marketing, gitu kan. Tapi dia nggak bisa matematika, atau nggak bisa accounting. Tapi ada orang yang nggak bisa stand di publik, ya. Nggak bisa, karena orang baru agak susah, gitu ya. Tapi mereka itu bisa dalam accounting. Nah, itulah tujuannya dibuat network-network, ya. Atau chain-chain, ya. Side-chain, ya. Untuk spesialisasi membantu si Ethereum itu, gitu ya. Nah, jadi, work on purpose, gitu ya. Jadi, Matic ini ada karena tujuan, udah ada tujuannya, gitu. Itu membantu Ethereum, ya. Lalu yang kedua, secure chain yang bisa mendeteksi fraud, ya. Nah, kalau kalian misalkan sudah tertarik, gitu. Misalkan, apa sih stand-alone ini network? Kayaknya pembahasannya kurang, deh. Aku pengen belajar lebih, gitu ya, tentang stand-network di Matic ini, gitu. Ya, kalian dengan bebas bisa belajar tentang blockchain, ya. Nah, syukur-syukur kalau kalian punya background art, IT kalian bisa melanjutkan untuk belajar blockchain. Nah, kita kenal satu institusi namanya Emurga Indonesia. Mereka mengajarkan dalam bahasa, apa, Indonesia yang enak. Karena aku pernah belajar di sana. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, jadi aku misalkan gini. Ya, ini misalnya aja, nih. Ya, nggak 100% tepat. Tapi kira-kira gini, ngebayangin, ya. Matic Network dan Ethereum, ya. Layer to Ethereum. Misalkan kamu pengembang apartemen, nih, ya. Awalnya, kamu itu cuma buat gedung yang ada kamar-kamarnya. Ya, sejalan waktu, kamu tuh butuh keamanan, ya. Lalu kamu panggil perusahaan sub-tumb. Ya, mungkin bisa aja sih. Kamu buat hire sub-tumb-nya sendiri, ya. Bisa aja, tapi mungkin kurang optimal, gitu, ya. Karena kamu harus butuh, apa namanya, menyediakan baju seragam karyawan. Ya, kan. Terus, udah gitu, semakin berbeda, itu semakin rumit, ya. Apa? Ngebuat, ya. Maka kamu panggil orang lain, nih. Kontrak orang lain, gitu, untuk security. Terus, kamu butuh maintenance gedung. Ya, kamu mungkin waktu bangun gedung, ya bisa aja kamu bersihin sendiri, gitu. Tapi mungkin tidak optimal, gitu, kan. Karena kamu harus konsentrasi gimana caranya buat gedung, gitu, kan. Pengembang, ya, kan. Nah, kamu panggil aja, sa, maintenance gedung. Ya, dan seterusnya. Nah, pada perjalanannya, gitu, ya. Ini juga, Ethereum, dia awalnya tuh, misalkan cuma bisa buat kapasitas, misalkan, ya, misalkan, ya, itu buat supply listrik untuk seribu orang. Tapi pada kenyataannya, ternyata yang ngisi apartemen itu tuh, misalkan, lebih dari seribu orang, tiga ribu orang. Akhirnya listriknya nggak cukup, dan banyak orang yang nggak kebagian. Kalau dalam Ethereum, ini listrik-listriknya itu nggak cukup untuk semua orang saat itu, dan harga gas fee-nya mahal. Yang tadinya, misalkan, cuma satu dolar, bisa jadi dua dolar, tiga dolar, empat dolar, lima dolar. Nah, bayangkan, kalau misalkan nggak ada Matic Network ini, maka mungkin saat ini akan lebih mahal, guys. Jadi, bakal lebih mahal lagi gas fee tanpa Matic, ya. Tapi, kalian harus tahu, Matic Network itu nggak cuma sendiri, guys, ngebantuin Ethereum. Itu ada Cosmos, ada lagi Polkadot, ya. Kalian harus tahu tentang Polkadot. Kira-kira mereka, role-nya, perannya seperti itu. Nah, kayak aku bilang tadi, kalau kalian mau lebih tahu, kalian harus belajar tadi-tahu tentang blockchain. Tapi, kalau di kelasku ini, nggak usah. Karena aku udah coba pakai cara bahasa yang sederhana. Nah, lanjut nih. Nah, kira-kira gini, guys. Ini aku ambil dari salah satu YouTuber juga, dan dia punya website, ya. Namanya Finematics, ya, di sini. Nah, Ethereum layer tuh kayak gini. Yang pertama, Ethereum layer, ya. Semua, ya. Semua yang tentang Ethereum, yang awalnya, ya. Lalu, ditambahkan layer lagi, gitu. Seperti aku bilang tadi, gedung apartemen yang kamu buat itu, kamu tambahkan pihak security luar, gitu, ya. Yang bukan dari perusahaan kamu, untuk ngejagain, apa namanya, apartemen kamu, gitu. Terus ada lagi poligon, poligon masuk, ya, kan. Di bagian maintenance, kebersihan, dan macem-macem, ya, kan. Terus ada lagi execution layer, misalnya, apa, hubungan dengan klien, gitu, kan. Apa macem-macem, gitu, ya. Dan semua itu menjadi satu ekosistem, gitu, ya. Yang ngebantu si Ethereum itu, ya. Nah, kalian kalau mau tahu lebih banyak lagi, kalian bisa tahu, cari tentang, apa sih ekosistem di Ethereum, gitu, kan, ya. Nah, setiap jaringan blockchain, seperti Bitcoin, dan Binance Smart Chain, itu dia punya ekosistemnya masing-masing, ya. Oke, nah, ini yang paling kalian tunggu dulu. Harganya gimana? Apakah bakal naik lagi? Coba lihat, nih. Kita lihat, nih, dia ICO-nya. Kita bahas harga, nih. Polygon Matic IEO. ROE SIN IEO. IEO ini adalah harga awalnya dia. Bayangin, harga dia 1 dolar, gitu, ya. 1 dolar. Kenaikannya itu, dia 396 kali lipat. Jadi, bayangin, waktu dia launching di tahun 2019, di harganya sekarang itu udah 396 kali lipat, atau 39.000 persen, gitu. Nah, ini di Binance. IEO platform Binance tahun 2019, ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, ya. Nah, ini private sale. Oh, ya, private sale. Nah, kalau kalian tahu private sale itu apa, kita lihat sini. Ini aku udah siapin khusus datanya. Jadi, dalam setiap proyek, ya. Bagaimana pendanaan tentang Matic Project ini? Tentunya untuk token. Mereka kan holding token juga, developer. Nah, kayak aku bilang tadi, developer itu nggak mungkin kerja sendirian. Ya, tim, ya. Dia pasti punya advisor. Nah, advisor ini kebagian token. Nah, early supporter, ya, misalkan pihak-pihak kolaborasi. Mereka juga, apa namanya, invest di project Matic ini. Juga seed sale, ya. Juga launchpad sale, ya. Yang ICO-ICO, misalkan kamu dapet whitelist, atau segala macem, ya. Nah, terus udah gitu, untuk pengembangan network, ya kan, 12%. Ya, kan, misalkan mereka sewa komputer untuk biar bisa ngembangin blockchain Matic, gitu kan. Blockchain di Matic Network, gitu kan. Nah, mereka ini penting nih, semua nih. Ya. Jadi, ada komposisinya. Nah, yang paling penting lagi ini, guys. Kalian lihat di sini. Kalian ini lagi berada di sekitar sini, nih. Ya. Juli 2021. Kalian lihat di sini. Jadi, sebenarnya, mereka itu pasti, ya, setelah rilis, mereka akan jual token. Jual token, itu bukan ngedam, ya, guys. Mereka itu, sebagai early investor di sini. Mereka mau dong nikmat hasilnya di sini. Entah itu untuk, apa namanya, pokoknya investasi lah, gitu. Dan mereka juga ada yang fold. Tapi, seandainya misalkan mereka jual token, artinya akan berimplikasi pada harga token tersebut. Misalnya, nih. Setiap kenaikan, dia pasti akan koreksi, kan? Ya, kan? Nah, itu semua tergantung dari si pemilik token itu sendiri, gitu, guys. Nah, nanti, nanti, nih, harga ini, itu nggak akan ada namanya rilis token lagi setelah Agustus 2022, di sini. Datar, ya. Semua token sudah dibagikan, gitu, guys. Maksudnya, di sini, tidak akan ada lagi token yang dirilis. Kalau kalian mau cari tahu, itu ada di semua di market cap, ya. Tentang ICO. Nah, hubungannya dengan harga token apa, gitu. Nah, perlu kalian ketahui, kalau misalkan harga token ini sedang lagi naik, nih. Kalau misalkan ada rilis token, dan mungkin ada kemungkinan. Aku bilang mungkin, loh, ya. Dia akan turun koreksi. Kenapa? Karena, pertama, news. Mau rilis token, nih, di sini, nih. Yang kedua, karena juga, apa namanya, implikasi dari penjualan token tersebut. Tapi seharusnya, ya. Seharusnya, seharusnya, nih. Kalau project ini berjalan bagus, ya. Kita lihat aja, nih. Si Polygon. Nih. Ini news. Kita belum tahu, lah, siapa Alcem itu. Tapi, yang ini, Coindesk. Ya. Dia bergabung di Polygon. Mengembangkan, ikut sama-sama mengembangkan Polygon. Ya. Kalian bisa cari, tahu lebih banyak tentang Polygon dengan news. Berarti, developer-nya aktif. Artinya apa? Dengan, eh, harga yang sekarang, ya, walaupun, belum semua token rilis di pasaran, gitu, walaupun mungkin ada kemungkinan nanti harganya akan koreksi lagi, gitu, ya. Eh, kalian bisa tahu, project ini sedang dikembangkan, gitu, masih tetap berjalan, gitu, ya. Jadi, kalian masih punya kepercayaan di Matic ini, gitu. Nah, tapi, tapi, nih, tapi, kalau kalian nyangkut, ya, di Matic ini, aku mau tanya deh, satu hal, kalian tujuannya beli Matic ini apa, gitu, nah, kalian, kalau kalian tahu, fungsi dari Matic ini, itu sebagai fees, ya, untuk transaksi di Matic Network. Apakah kalian menggunakan itu? yang kedua, yang kedua untuk staking, di sini, bisa staking di Matic Network. Apakah kalian staking? Nah, kalau kalian nggak dua-duanya, lalu, kalian beli coin Matic, itu kenapa, gitu kan? Pertanyaannya, gitu, sebenarnya simple aja, gitu kan? Terus, saya maunya ambil untung, karena naik, terus, Matic, terus saya mau jual. Nah, jualnya kapan? Kalian udah punya strategi nggak? Nah, itu kalian harus belajar lagi, namanya, Analisis Teknikal, gitu ya. Nah, kalau kalian misalkan nggak tahu tentang Analisis Fundamental, lalu kalian nggak tahu tentang Teknikal, gitu kan ya. Tapi kalian, misalkan, nganggalkan news aja, gitu kan? News ini itu pun cuma berdasarkan rumor, dari temen, gitu ya. Nah, temen kalian tuh udah dapet informasi dari tangan, atau dari pihak, ke, yang berapa puluh, gitu kan ya. Udah dari satu bulan, bulannya sebelumnya? Ya, jelas aja, gitu. Kalian tuh cuma dapet info terakhir-terakhir, ya. Kalian beli waktu dipucuk, gitu kan. Dan waktu koreksi, ya, kalian nyangkut, gitu kan. Nah, ya, misalkan, cuma ngandalin news aja, aku nggak bilang itu salah. Tapi sekali lagi, temen-temen, kenapa nggak kita pelajarin, kayak hari ini, kita belajar tentang Matic, ya. Kita belajar juga tentang harganya, nih. Terus udah gitu, tentang, si Matic, itu, itu kabarnya gimana sih hari ini? Gitu kan. News, terus udah gitu, subscribe di sini, nih. Ya, subscribe, ya, macem-macem. Nah, terus, buat kalian yang masih nyangkut, ada harapan nggak sih? Nah, harapannya gini, loh. Aku udah seringkali bilang tentang adoption. Adoption itu apa? Kita lihat di sini. Adopsi itu bukan ngadopsi anak, ya. Segala lagi, bukan. Adoption itu adalah bagaimana setiap proyek, ya, itu dibeli koinnya dan dihold, gitu. Seberapa banyak token yang dihold, ya, seberapa banyak orang yang beli, gitu. Itu namanya adoption. Atau kalau misalkan di saham, misalkan mereka punya produk, misalkan Unilever punya produk, seberapa banyak produk Unilever yang dikonsumsi oleh masyarakat, gitu kan. Nah, otomatis secara langsung, itu akan berimplikasi pada pendapatannya. Dan pendapatannya itu berimplikasi juga pada revenue yang dihasilkan oleh perusahaan, gitu kan. Dan itu juga menarik orang untuk membeli sahamnya. Nah, kalau di cryptocurrency ini, adoption itu adalah seberapa banyak orang yang membeli tokennya, gitu kan. Nah, kita balik lagi ke sini. we see where that adoption is going deep on that, ya. Jadi mereka mengerti harga itu bakal naik karena adoption. Ultimately, it's a community thing. Jadi, komunitasnya juga kalian harus lihat secara global, mereka itu gimana sih, gitu kan. Di sini ada, mungkin kalau kalian udah tahu Ethereum versi 2, katanya akan lebih cepat, akan lebih murah gas fee-nya. Nah, apakah polygon masih dibutuhkan? Gini lho. Jadi, mereka tuh juga udah menyadari Ethereum versi 2 itu cuma bakal punya 64 shards. Ya, sharding itu apa? Nanti kalian bisa tahu. Bisa kita belajar pelan-pelan. Nah, skip, skip, skip. Let's say after you add proof of stake to the current single Ethereum chain, it's able to process 50 transaksi per second. up to 13 TPS today. Multiply diat 64. Jadi, 3200. 3200 transaksi per second untuk Ethereum. Ya, tetap aja gak cukup, guys. Bayangin aja, di seluruh dunia ini yang pakai Ethereum tuh berapa persen dari populasi? Mungkin 1% aja ya kurang lah. Gak semua di populasi dunia ini pakai Ethereum. bayangin adopsinya tuh makin lama makin banyak 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 lagi. Otomatis numpuk ya diajarin Ethereum. Implikasinya apa? Gas fee-nya makin mahal. Nah, tentu aja ini adalah peluang. Peluang untuk metric network dan yang sejenis kayak Polkadot, Cosmos ya untuk mengembangkan projek-projeknya kayak yang tadi aku bilang di sini dia kembangin lagi di sini mungkin dia kembangin lagi di atas sini di samping sini dia tambahin lagi ditambahin lagi tambahin lagi dan itu akan menciptakan apa makin banyak adopsi gitu loh guys. Jadi kalau kalian masih nyangkut aku kan bisa bilang gitu ya sekarang nih harga metric ya di sini nih kita metric USD nah kita ada grafik di sini kalau kalian masih nyangkut di sini misalkan di sini kalian beli di sini atau bahkan kalian beli akhir-akhir di sini ini market lagi sideways ya kan ya mungkin aja karena pengaruh Bitcoin juga gitu kan tapi ya kalau kita lihat oh ternyata fundamentalnya gini ya terus kalian gabungin dengan analysis technical lagi misalkan dari sini nanti oh kira-kira ya masih ada harapan lah ya bisa aja harganya naik terus kalian kejemput gitu kan tapi kalau kalian misalkan atur strategi dengan technical misalkan strateginya di sini cut loss ya kalian investasi di sini tapi cut lossnya di sini ya kalian gak akan ngerasain yang di sini sekarang gitu nah itu pentingnya strategi technical yang akan aku ajarin juga seleng-seleng dengan fundamental nah kira-kira gitu guys tentang apa namanya pointmatic dan layer 2 echelium mudah-mudahan kalian mengerti ya tentang matic ini jadi gitu aja simple kelasnya tentang hari ini kalau kalian masih ada pertanyaan apapun itu kalian bisa isi di grup tali garam kita ya di Cepot Crypto oke guys terima kasih untuk bergabung bersama Cepot Crypto hari ini dan semoga kalian semua dapat ilmunya hari ini dan kalau misalkan ada koreksi bilang aja langsung oke guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati